Di segmen ini kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah, diantaranya ada pendaftaran calon kepala daerah, di mana hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran. Sudah ada Firda Jumadri dari TV One Biro Makassar dan juga Arga Dumadi dari TV One Biro Yogyakarta. Kita akan ke Makassar terlebih dahulu, silakan Firda Jumadri, laporan dari Anda. Ya, hijau dan juga pemirsa, dari Biro Makassar terdapat dua informasi. Informasi pertama ini terkait dengan tim SAR, pencarian korban banjir bandang ternate Malu Putara yang panik saat air dan juga material lumpur ini keluar dari hulu atau bukit, hingga pencarian satu orang korban ini harus ditunda sementara dan baru dilanjutkan hari ini. Terekam video amatir, detik-detik kepanikan tim SAR gabungan saat air dan material lumpur tiba-tiba keluar dari hulu atau dari atas bukit. Saat tim SAR sedang melakukan pencarian, satu korban yang belum ditemukan pada Rabu siang. Sebagian berlarian mengevakuasi diri ke tempat yang aman, sementara yang lain berupaya memanggil dan memperingatkan tim SAR lainnya agar mundur dan menghentikan pencarian. Banjir sesulan ini diduga akibat hujan yang terjadi di atas gunung, sebab sejak pagi di lokasi pencarian tak terjadi hujan, namun di atas gunung cuaca terlihat mendung. Saat ini total korban meninggal dunia akibat banjir bandang berjumlah 18 orang. Satu korban belum ditemukan, 8 orang selamat. Sementara itu pemirsa untuk hari terakhir pendaftaran paslon di Sulawesi Selatan. Untuk Pilkub ini hari ini diinformasikan ada dua paslon yang akan mendaftar ke KPU Sulawesi Selatan, yaitu paslon dari Andi Sudirman Suleman dan juga Fatmawad Birusli yang memiliki tagline antelan hati, di mana informasinya mereka akan melakukan agenda terlebih dahulu di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah di salah satu hotel di Kota Makassar, dan kemudian akan melakukan pawai atau arah-arakan menuju KPU Sulawesi Selatan. Dan untuk paslon selanjutnya yaitu Muhammad Ramdan Pumanto dan juga Asar Asyad dengan tagline dia, ini diinformasikan akan melakukan pendaftaran di KPU Sulawesi Selatan pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah dan setelah yang mendaftarkan diri di KPU Sulawesi Selatan akan melanjutkan melakukan deklarasi di Plaza MNEC di Jalan Penghibur atau Jalan Tanjung Bunga, Kota Makassar, Pemirsa. Kemudian hari ini juga tentunya dari pandangan kami atau pantuan kami persiapan telah dilakukan oleh KPU Sulawesi Selatan, ada pengamanan dan juga teknis-teknis yang telah dilakukan. Sementara itu Pemirsa untuk Pilwalkot, Kota Makassar, kemarin sudah ada satu paslon yang mendaftar di KPU Kota Makassar yaitu pasangan Andi Seto dan juga Rezgi, usungan dari Partai, Gerinra, Nasdem, PSI dan juga PAN. Mereka kemarin melakukan pendaftaran sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah, kemudian melakukan tahapan seperti yang telah dilakukan oleh KPU Kota Makassar. Dan KPU Kota Makassar menerima berkas mereka dan menyatakan bahwa berkas mereka lengkap sehingga dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pada tanggal 2 September 2024. Ini mereka akan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tandudin. Dan tiga paslon lainnya pemirsa yang sudah memverifikasi ke KPU Kota Makassar seperti pasangan Munafri dan Alia, usungan dari Partai Demokrat, Bolkar dan juga Perindo. Kabarnya hari ini pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah juga akan melakukan pendaftaran. Kemudian juga pasangan dari Indira dan Ilham Fauzi yang memiliki tagline Inimi, mereka dikabarkan juga akan melakukan pendaftaran di pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian pasangan dengan tagline Inimi akan melanjutkan deklarasi di Plaza MNEK, Pak Mirsa. Kemudian selanjutnya salah satu paslon yang baru saja namanya muncul di bursa untuk Pilu Alangkot Kota Makassar yaitu pasangan Amri Arsyid dan juga Rahman Bando yang diusung oleh satu partai yaitu PKS. Mereka telah mengkonfirmasi juga akan melakukan pendaftaran di siang hari sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akan terus pantau bagaimana proses pendaftaran Pilkada 2024 di Sulawesi Selatan dan khususnya di Kota Makassar. Demikian informasi dari Biro Makassar kembali ke Jakarta Hijau.